Bersama saya Chris Hantis, Putar Bandung, Raya Malam. Pemirsa pada hari ulang tahun ke-79 Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menegaskan semua pihak harus tetap bekerja keras untuk membuat jabar lebih maju dalam berbagai sektor. Salah satunya, pada sektor pendidikan, Bey memastikan pembunuhan sekolah baru di belasan kecamatan yang tidak ada sekolahnya segera dimulai pada tahun 2025. Ditemui usai upacara dan rapat paripurna memperingati hari ulang tahun ke-79 Jawa Barat, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menegaskan pemerintah dan masyarakat harus terus bekerja keras untuk membuat Jawa Barat lebih maju dalam berbagai sektor. Pembangunan harus dilakukan bersama-sama dan masih banyak potensi yang bisa digerakkan untuk pendapatan daerah. Salah satu yang sedang digenjot yaitu pembangunan sekolah di 120-an kecamatan yang tidak memiliki sekolah. Tetapi pihaknya memprioritaskan pada belasan kecamatan yang tidak memilikinya sama sekali. Menurutnya saat ini pembangunan sekolah tersebut sudah dalam tahap detail engineering design dan dipastikan pada tahun 2025 sudah mulai dibangun. Yang betul-betul tidak punya sekolah, tapi ada belasan yang kita ucapkan segera kan ada uangnya, setelah tahun depan sudah memiliki beberapa sekolah. Kalau yang tidak ada sekolah negeri, itu 120 sekian kecamatan. Tapi yang tidak ada, kita merotaskan untuk tidak ada sekolah sama sekali. B pun menyatakan pihaknya sedang memikirkan pola kerjasama untuk pembangunan sekolah tersebut agar jangan sampai ada benturan kepentingan. Pihaknya mempelajari betul supaya akuntabilitas anggaran untuk pembangunan serta tata kelola pemerintahannya terjaga, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Budi Hartati, Bandung TV Pemirsa Forkopimda Upatan Bandung menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di lapangan Upakarti Soreng, Kabupaten Bandung dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Bupati Bandung berkomitmen kuat untuk mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 melalui 13 program unggulannya. Forkopimda, Kabupaten Bandung menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju di lapangan Upakarti ke Jamatan Soreng, Kabupaten Bandung. Dengan adanya 13 program prioritas yang telah dijalankan, Bupati Bandung Dadang Supriyatna bertekad membangun kemandirian masyarakat dari berbagai aspek sekaligus memastikan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu, berkat adanya kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, Bupati Bandung Dadang Supriyatna selama 3 tahun menjabat sebagai Bupati telah menuai berbagai penghargaan. Hal tersebut menjadi bukti sinergitas antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bandung. Tantangan ini harus kita jawab dengan terus fokus pekerja dan optimis pada hasil kerja untuk terus bangkit menuju kesejahteraan berada. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024, yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju. Ini adalah harapan dan semangat bagi bangsa Indonesia, tidak terkecuali untuk Kabupaten Bandung. Juga melalui upaya dalam penyongso Indonesia emas tahun 1945, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham petang digitalisasi. Memahami dan melengkapi big data, melakukan kejian dan riset in the program, serta institusi yang kuat dan yang memiliki melakukan keuangan dengan baik. Sesuai dengan tema dan 13 program yang telah dijalankan oleh Dadang Supriyatna, menjadi salah satu visi besar untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 mendatang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV